Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13. Bertobatlah. Saat itu hadir beberapa orang yang menceritakan kepada Yesus tentang kejadian dengan beberapa orang Galilea. Pilatus membunuh mereka yang beribadat ketika mereka mempersembahkan kurban sembelihan dan mencampur darahnya dengan darah kurban itu. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka Apakah kamu mengira bahwa orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada orang Galilea lain karena mereka mengalami musibah itu? Aku berkata kepadamu Tidak, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan mati seperti mereka. Bagaimana dengan 18 orang yang mati ketika menara siluam jatuh menimpa mereka? Sangkamu lebih besar dosa mereka daripada semua orang di Yerusalem. Aku berkata kepadamu Tidak, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan mati seperti mereka. Pohon yang tidak berguna Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan ini Seorang mempunyai sebatang pohon arah di kebunnya Dia datang untuk memetik buah dari pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Maka ia berkata kepada tukang kebunnya Lihat, sudah tiga tahun aku datang bolak-balik untuk mengambil buah dari pohon ini Tetapi aku belum pernah mendapat buah Tebang saja itu Mengapa kita harus membiarkannya menyanyiakan tanah itu? Jawab tukang kebun itu Tuhan, berikan satu tahun lagi kesempatan untuk berbuah Supaya aku dapat menggali tanah di sekitarnya dan memupukinya Jika pohon itu berbuah tahun depan Baiklah, jika tidak, tebang sajalah Yesus menyembuhkan pada hari sabat Yesus mengajar di salah satu rumah pertemuan pada hari sabat Di sana ada seorang perempuan Roh jahat sudah tinggal di dalam dirinya selama 18 tahun Sehingga ia lemah dan lumpuh Ia sudah bungku Tidak dapat lagi berdiri tegak Ketika Yesus melihatnya Ia memanggilnya Ia berkata kepadanya Ibu, engkau sudah bebas dari penyakitmu Ia meletakkan tangannya pada perempuan itu Dan segera ia dapat berdiri tegak Lalu ia memuji Allah Pemimpin rumah pertemuan itu marah Karena Yesus menyembuhkan pada hari sabat Katanya kepada orang banyak Ada enam hari kerja Datanglah pada hari-hari itu Dan jangan datang untuk disembuhkan pada hari sabat Tuhan menjawabnya Hai orang munafik Setiap hari kamu melepaskan tali sapi dan keledaimu Dan membawanya untuk memberi minuman kepada mereka Bahkan juga pada hari sabat Perempuan ini adalah Seorang keturunan Abraham Ia telah diikat oleh setan selama 18 tahun Apakah salah jika ia dibebaskan pada hari sabat? Ketika Yesus mengatakan itu Semua orang yang tidak sependapat dengan dia menjadi malu Dan orang banyak bersuka cita Karena perbuatan-perbuatan mulia yang dilakukannya Seperti apa kerajaan Allah itu? Yesus mengatakan Seperti apa kerajaan Allah itu? Dengan apa dapat kuumpamakan? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi Orang mengambil dan menanamnya di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Burung-burung di udara membuat sarang pada dahan-dahannya Ia berkata lagi Dengan apa dapat kuumpamakan kerajaan Allah? Itu adalah seperti ragi Seorang perempuan mengambilnya Dan mencampurnya dengan semangkuk besar tepung Sampai seluruh campuran itu mengembang Pintu yang sempit Yesus mengajar di setiap kota dan desa Serta terus berjalan menuju Yerusalem Seorang bertanya kepadanya Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang diselamatkan? Ia berkata Usahakanlah sebaik mungkin untuk masuk melalui pintu yang sempit Aku berkata kepada kamu Bahwa banyak orang mencoba untuk masuk Tetapi mereka tidak dapat masuk Jika pemilik rumah menutup pintunya Padahal kamu berdiri di luar Dan menutup pintu Dia tidak akan membukakan pintu bagimu Kamu dapat mengatakan Tuhan, tolong bukakan pintu bagi kami Orang itu akan menjawab Aku tidak tahu dari mana kamu datang Kamu akan menjawab Kami telah makan dan minum bersama engkau Engkau telah mengajar di jalan-jalan kami Ia akan menjawab Aku tidak tahu dari mana kamu datang Pergilah dari hadapanku Kamu semua yang berbuat jahat Di tempat itu Kamu akan menangis Dan sangat menderita Ketika kamu melihat Abraham Ishak Dan Yaakob Serta semua nabi di kerajaan Allah Sementara kamu diusir dari sana Orang akan datang dari timur dan barat Dari utara dan selatan Mereka akan duduk di kerajaan Allah Lihatlah Orang yang mempunyai tempat yang rendah sekarang ini Kelak akan menerima tempat yang tinggi Dan orang yang mempunyai tempat yang tinggi sekarang ini Kelak akan menerima tempat yang rendah Yesus akan mati di Yerusalem Saat itu beberapa orang farisi datang kepada Yesus dan berkata Pergilah dari sini dan bersembunyilah Herodes mau membunuhmu Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakan kepada rubah itu Dengarkan Aku akan mengusir roh jahat dari orang Dan aku akan menyembuhkan hari ini dan besok Dan pada hari ketiga aku menyelesaikan pekerjaanku Aku harus melanjutkan perjalanan hari ini Besok dan hari berikutnya Tidak patut ada seorang nabi mati di luar Yerusalem Yerusalem, Yerusalem Engkau membunuh nabi-nabi Dan engkau membunuh dengan batu orang yang diutus Allah kepadamu Sering aku mau mengumpulkan anak-anakmu Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Lihatlah Rumahmu akan ditinggalkan Aku berkata kepadamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Sampai tiba waktunya kamu akan mengatakan Selamat datang Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Terima kasih telah menonton!